Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Hari ini cukup manis sekali bahwa terkait dengan pengganti Anis Baswedan Gantikan Anis, Heru dinilai kurang berintegritas Ini banyak ya yang menjadi spekulasi ya di masyarakat Ada yang mengatakan bahwa pengangkatan PJ Gubernur Ada yang mengatakan politisasi Ada yang mengatakan kedekatan dengan Pak Jokowi dan sebagainya Mari kita analisa bersama Seperti ini di Twitter Ini di Twitter Dari dikutip atau di tweet dari Lambiwaras Ya Rob apa yang sebenarnya terjadi Padahal baru saja Jakarta mendapatkan sosok seorang Titik 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 Ampuni kami ya Rob Banyak sekali yang menduga ini Baru saja jadi PLT udah bikin sial Tiga hari disambut api Pertanda tidak baik-baik aja Ini kode alamnya Ini yang saya bacakan Ini adalah pro dan kontra di Twitter Terhadap Apa namanya Pak Heru ya Kan itu peluang juga dapat proyek di depan mata Ya minta ampun lebih baik Itu teguran masjid dibangun buat tempat sholat Tempat ibadah Tapi banyak yang milih sholat di jalanan Di atas mobil komando Di stadion Makanya murka Apalagi banyak ya jadi penghasut J.I.C. mulai dibangun pada tahun 1998 Dan Pak Gubernur Suti Yoso Ditinggal seorang alim Diganti Sosok seorang apa Gara-gara api B.J. niatnya buruk Pertanda Jakarta akan buruk lagi Ya belum tentu juga sebenarnya Jangan-jangan lebih baik begitu kan Atau jangan-jangan lebih buruk Inilah pertanda Apa namanya Kode alam begitu Pertanda apa yang Gubernur masuk Jakarta Masjid udah terbakar Pertanda pemimpin Ini Wow inilah kebakaran Di masjid itu ya Ini P.J. Gubernur DKI Nggak kerja Cuma duduk di meja pengaduan Baru kerja sudah bikin masalah aja Biarkan turut tolol tobat Ini kesalahan pekerja renovasi Nggak ada hubungannya Dengan pergantian gubernur Sudah dua kali kebakaran Semua karena pekerja renovasi Yang lalai Allah sudah muak melihat tingkah laku Yang kalian suka mengadu Jangan-jangan ini politik kadrun miris Ada yang memuji Ada yang menghujat Dan ada yang mengkritik Itulah para netizen yang saya bacakan di Twitter Yang lagi ramai hari ini Dan bahkan inilah huwainerjion Waspada Waspada Bangunan untuk masyarakat umum Segala-segala sesuatu yang kebetulan Ada hikmah yang harus diambil dari peristiwa itu Ada apa terlepas dari masalah Karena percikan api tersebut Mari kita baca bagaimana beritanya Seperti ini Ini beritanya Gantikan Anis Heru Tersebut tidak tepat Mengingat Heru yang memiliki cacat terkait Dengan kasus korupsi Termasuk yang ditangani KPK Popel Joboditabek menilai Heru Budi Hartono bukan sosok yang tepat Memimpin Jakarta Menurut kami Heru Budi Hartono tidak memiliki Integritas yang memadai Untuk menjaga perintah Pemerintah DKI Kata Anwar Heru sempat diperiksa oleh KPK Yang masa kepemimpinan sebelum terkait Kasus suap reklamasi Laut Jakarta Heru juga diduga terlibat dalam Kasus pengadaan tanah muncul Bahkan Anwar menutupkan Pada 2016 Lalu Kopel memantau Pembahasan perda sonazi Dan perda reklamasi Jakarta DPRD DKI Jakarta Pembahasan ini Kata dia Kemudian berujung pada Kasus suap anggota DPRD DKI Jakarta Heru Budi Hartono Dalam catatan Kopel Pernah melakukan sejumlah pertemuan Dengan anggota DPRD Untuk membahas kontribusi Tambahan Pemprov DKI Jakarta Sebesar 15% Diluar dari koordinasi Gubernur DKI Jakarta Tuturnya Tak hanya itu Heru disebut-sebut Kopel Juga melakukan komunikasi Dengan pengembang reklamasi Jakarta Dalam membahas Peperda Yang tidak kunjung Ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta Karena pertemuan-pertemuan tersebut Heru Budi kemudian dipanggil Sebagai saksi oleh KPK Dalam kasus suap Anggota DPRD DKI Jakarta Wow Cukup menarik sekali ya Kalau kita melihat ini Kalau diturus Ternyata juga punya Rekam jejak yang tidak baik ya Kalau kita melihat ini Begitu kan Tetapi apakah benar Yang dituduhkan selama ini Pernah bertemu dengan Reklamasi Pengembang reklamasi Tetapi menurut berita Ada yang mengatakan Ya ada yang mengatakan Tidak begitu kan Ini Masa jabatan Kurang lebih 2 tahun Adalah masa yang masih Cukup panjang Dengan melewati 2 tahun anggaran Dengan kewenangan Yang luas Pejabat PJ Gubernur Membuat anggaran tersebut Tidak aman Dari praktik korupsi Pegaman hukum bidana Dan Universitas Tiri Sakti Abdul Fikhar Hajar Mengkritik Presiden Joko Widodo Yang dilantik Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Sebagai pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta 2022-2024 Heru yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pada 16 Oktober nanti Dinilai kurang tepat Menjadi menjabat DKI Seorang pejabat Apalagi satu daerah Yang berstatus ibu kota Harus bersih Dari segala macam Kasus yang Merintanginya Abdul menambahkan Seorang pejabat Di suatu daerah Harus bebas Dari berbagai Kasus Demi menjalankan Tugas sebagai Pemimpin yang baik Dia khawatir Kasus-kasus yang lama Dan belum selesai Hingga sekarang itu Bisa mengganggu Kinerja Heru Seharusnya Presiden Mempertimbangkan Matang-matang Dan bahkan Dalam beberapa Berita Dalam Tempo Bahkan Mengatakan Seperti ini Resmi Herubodi Partono PJ Gubernur DKI Jakarta Begini kedekatannya Dengan Jokowi Ternyata dia dekat Dengan Pak Jokowi Inilah yang kemudian Menjadi satu catatan Penting bahwa Demokrasi gagal Karena memang Ada orang dalam Maka Benar Apa yang dikatakan Oleh sebagian orang Yang mengatakan Bahwa EPK itu Tidak butuh Tinggi-tinggi Yang penting Orang dalam Kira-kira Seperti itu Jadi Menurut saya pribadi Langkah ini Apakah Langkah yang baik Atau tidak Mari kita lihat Jangan-jangan Ini lebih baik Dari sebelumnya Atau lebih buruk Dari sebelumnya Inilah menjadi Dugaan bahwa Seorang pemimpin Seorang pemerintahan Harus punya integritas Harus punya jiwa Pemimpin yang Pro terhadap Rakyat Bukan pro terhadap Pengembang Atau Bisikan-bisikan Oligarki Yang punya kepentingan Begitu Dan bahkan Disini Dikatakan bahwa Dari tempo Mendakri Tito Karnavian Melantik Hero Budi Hartono Sebagai PG Gubernur DG Jakarta Menggantikan Anies Baswedan Yang purna tugas Sebagai Gubernur DG Jakarta 16 Oktober 2022 Dengan demikian 17 Oktober 2022 Budi Hartono Akan memimpin Jakarta Hingga 2022 Dua tahun Berarti mulai Di sekarang Satu tahun Satu tahun Kayaknya kan Masih Sudah mau Akhir 17 Oktober Juga Satu tahun Setengah DPRD DG Jakarta Mengusulkan Kepala Sekretariat Presiden Hero Budi Hartono Sekretaris Daerah EDKI Marullah Matali Serta Dirjen Politik Dan Pemerintah Umum Kemendakri Bakhtiar Di antara ketiknya Presiden Jokowi Memilih Hero Budi Hartono Sebagai BC Gubernur DG Jakarta Dan bahkan ini Kedekatan Hero Budi Hartono Dengan Jokowi Saat Jokowi Menjadi Gubernur DG Jakarta Hero ketika itu Menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara Selain itu ketika Menjabat sebagai Badan Pengolahan Keuangan Dan Aset Daerah Jokowi sangat Mengetahui rekam jejak Dan cara kerja Kapasitas Kemampuan Hero Dengan begitu Tidak perlu lagi Meragukan kemampuannya Ketika menjadi pemimpin Jokowi juga Menjelaskan bahwa Komunikasi Hero Sangat baik Dengan siapapun Akibatnya Jokowi Berharap nanti Apa Ada perubahan Yang cepat Khususnya dalam Urusan pembangunan DG Jakarta Jokowi pun Sudah menitipkan Pesan kepada Hero Untuk mengurus Beberapa persoalan utama DG Jakarta Yaitu macet Tata ruang Dan banjir Jokowi menegaskan Kepada Hero Untuk melakukan perubahan Yang perkembangannya Harus dikenikan Melihat dari persoalan ini Terutama DG Jakarta Pacet Terus Infrastruktur Terus kemudian banjir Itu seakan-akan Menjadi tanggung jawab Apa namanya Pemimpin Begitu kan Tetapi Berbagai hal dilakukan Apalagi Anis Baswedan Ada sumur resapan Dan sebagainya Itu harus Dilanjutkan kembali Oleh Pak Hero ini Karena apa Karena pada hakikatnya Semua itu sudah Baik dilakukan Tidak mungkin Seorang pemimpin itu Melakukan tidak baik Misalkan Nambah banjir Misalnya Itu mungkin Perlu diperlihatkan Atau dipertimbangkan Kembali Begitu kan Nah Kalau seumpama Cara-cara Setiap Pemimpin Kemudian Diganti Cara ini Diganti Cara itu Ya mungkin Itu yang menjadi Pertimbangan Karena memang Seseorang pemimpin Punya kapasitas Masing-masing Tetapi Apa yang dilakukan Searangan ini Oleh Gubernur Dike Jakarta Anis Baswedan Waktu itu Ya sangat baik Menurut saya Dan bahkan Dikutip dari JDEH Jakarta Dr. Heru Budi Hartono M.M. Yang lahir 13 Desember 1965 Adalah Sosok Kepala Sekretariat Kepresidenan Ternyata Heru Budi juga Pernah ditunjuk oleh Gubernur Dike Jakarta Kala itu Basuki Cahaya Purnama Menjadi Bakal calon Wakil Gubernur pada Pilkada Dike Jakarta 2016-2014 Melalui Jalur Indipiden Namun Ia lebih memilih Menjadi Wali Kota Jakarta Utara 2014-2015 Jauh sebelum itu Mengawali Debutnya Terjun ke dunia Politik Tahun 1993 Dan langsung Menjabat sebagai Staf khusus Wali Kota Jakarta Utara Setelah Masa jabatannya Usai Menjabat sebagai Staf bagian Penyusun program Kota Jakarta Utara 1995 1995 Dan bahkan Setelah itu Hero Budi Hartono Lebih spesifik Mengurus pemerintah Kawasan Jakarta Tetapi Kalau kita melihat Mereka jejaknya Siapa Hero Ya perlu digarisbawahi Begitukan Ini menjadi Jadi Pertanda Apakah ini Benar-benar Apa namanya Rekam jejaknya Baik atau tidak Kita lihat Selama satu Tahun setengah Ini Begitu Dan bahkan Melihat dari Berita-berita Kemarin Yang Terkait dengan Pengaduan Juga dibuka Oleh Pak Hero ini Padahal Sudah ada Jaki Dan aplikasi Yang lain Untuk Apa namanya Pengaduan Untuk masyarakat DKI Jakarta Tapi inilah Pemimpin Bolehlah kita Inilah demokrasi Mereka kebebasan Tapi perlu diingat Bahwa Seseorang itu Semuanya Dari pejabat Pemerintah Dan siapapun Kalau tidak Berintegritas Kalau tidak Punya pemimpin Yang nyalinya Hanya mengandalkan Apa namanya Suwap Dan sebagainya Ini hati-hati Betul ya Karena selama ini Yang kita lihat Bahwa banyak Kepala daerah Kepala edar Yang tersandung Kosus korupsi Begitu Dan bahkan Banyak sekali Ini perlu Di garis bawah Dan bahkan Politisasi Sangat luar biasa Bahkan Bisik-bisik Bisik-bisikan Dari para oligarki Yang selalu Apa namanya Punya kepentingan Pernah melakukan Tindak pidana korupsi itu Tapi hati-hati Pak Heru Apakah ini lebih baik Ataukah lebih buruk Ke masa depan Jakarta Ke depan Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada Berita-berita menarik Dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Lutup Dari Podcast Rakyat ini